Intro Tahukah basudara dorang semua Pada abad ke-16 Saparua Pernah memiliki pasukan tentara terhebat Se-Asia Tenggara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Kesempatan kali ini catatan QJP Akan membahas sedikit tentang Saparua dan stabilitas Asia Tenggara Abad 16 Masehi Namun sebelum lanjut Seperti biasa klik subscribe dulu ya Buat dorang yang belum subscribe Agar Ketong bisa terus saling berbagai informasi menarik Tentang Maluku Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Bangsa luar yang pertama ke Saparua adalah orang-orang Gaukasus Yanni Armenia dan Georgia Hampir di seluruh Indonesia Mereka menirikan Waprit atau Espiritu Pampa Bangunan ini Mereka dirikan sekitar 10 Masehi Pada 11 Masehi Terjadi konflik Kaukasus dengan migran lain Hampir di seluruh Indonesia Banyak orang-orang Armenia yang melarikan diri ke dalam hutan Tampaknya Armenia yang di Saparua bertahan di timur kawasan Sirisori di puncak Salatu Tulis Ridwan Saidi dalam buku Flashback Pancasila Tinjauan historis terbentuknya nilai-nilai dasar bernegara Sejak era kerajaan 13 Masehi Ridwan Saidi Atau yang akrab di Sapa Babe ini Mengatakan bahwa Saparua Pernah memiliki tentara yang tangguh Beliau menyebutkan Bahwa ketangguhan tentara Saparua Bahkan yang terhebat di Asia Tenggara Pada tahun 1540 Sampai dengan tahun 1550 Saya ingin singgung juga Saparua Saparua itu bukan kerajaan Dia adalah zona ekonomi Tapi tentaranya Terhebat di Asia Tenggara Ungkap Babe Ridwan Dalam wawancara bersama Fasko Ruseini Dalam sebuah video Yang diunggah di kanal Youtube Macan Idealis Dengan judul kokil Kerajaan di Indonesia dahulu kala Sangat disegani di mata dunia Saya ingin singgung juga Saparua Saparua Oke Saparua itu bukan kerajaan Dia adalah zona ekonomi Tapi tentaranya terhebat Di Asia Tenggara Di Asia Tenggara? Iya Pada masa 1540 Pada masa 1540 1550 Era yang lagi kita cerita Oke Babe Ridwan menjelaskan Dibandingkan kerajaan Mataram Saparua Memiliki serdadu yang sangat kuat di laut Pada zaman itu Sedangkan Mataram Menguasai darat Kehebatan tentara Saparua Lanjut Babe Bahkan tidak bisa disandingkan Dengan Cina saat itu Serdarunya kuat Sama Mataram? Kalau untuk urusan Perang ya Karena dia kan Kalau Mataram kan main darat Ini kan main laut Oh ini menimpa pelabuhan Apa Kapal-kapal Besar Banyak-banyak Hebat Arbadanya Oh hebat punya Iya kan Itu waktu Cina Belum ada Ape-apenya Cina gak ada Ape-apenya Gak ada Sama Saparua Sama Saparua Gak ada Apa-apenya Oh yang dibikin kota kacir Be Iya Jangan salah Babe ribuan menuturkan Seperti yang diriwayatkan Ferdinand Mendes Pinto Kalau ada Kerajaan-kerajaan Indo-Cina Saling bertikai Seperti Campa melawan Kemer Kemer melawan Siam Atau Siam melawan Laos Saat itu Masing-masing Kerajaan itu Minta bantuannya Kesaparua Untuk Diamankan Damaikanlah Negeri kami Tentramkanlah Negeri kami Lantas Saparua Mengirim pasukan Kesana Apakah ini Ada dalam Kitab Sejarah Yang diajarkan Kepada murid Di Indonesia Gak ada Itulah saya terpanggil Untuk menyampaikan Ini semua Bahwa Indonesia Negara hebat Dipandang betul Di ASEAN Jadi oleh Ferdinand Mendes Pinto Dikatakan Kalau ada Kerajaan-kerajaan Indo-Cina Saring bertikai Apa Campa melawan Kemer Apa Kemer Melawan Siam Apa Siam Melawan Leos Itu mereka Masing-masing Minta tulungnya Kesaparua Damaikanlah Negeri kami Tentramkanlah Negeri kami Lantas Saparua Mengirim pasukan Kesana Apakah ini Ada dalam Kitab Sejarah Yang diajarkan Oleh para murid Di Indonesia Kakak ada Itulah Saya terpanggil Saya terpanggil Untuk menyampaikan Ini semua Pesan ini semua Bahwa ini Indonesia Negara hebat Dipandang betul Di ASEAN Kalau cerita Istilah sekarang Babi menambahkan Kisah ini Merupakan Kesaksian Mendis Pinto Tentang Saparua Tidak heran Kemudian Saparua Menghasilkan Toko Seperti Beta Patimura Itu kesaksian Mendis Pinto Saparua Tidak heran Kalau kemudian Saparua Menghasilkan Toko Seperti Beta Patimura Kalau gitu Kita Tidak usah Heran Dalam Wawancara Di awal Tadi Babi Ridwan Menyebutkan Di Saparua Tidak ada Kerajaan Namun Dalam Buku Babi Sendiri Flashback Pancasila Ditulis Bahwa Saparua Maluku Tengah Adalah Lokasi Kerajaan Maluku Yang disebut Mendis Pinto Dalam Laporannya Mendis Pinto Selama 1539 Sampai Dengan Tahun 1540 Berada Di Asia Tenggara Di Indochina Ia Menyaksikan Kehadiran Tentara Kerajaan Maluku Menjaga Stabilitas Kawasan Karena Kerajaan Pegu Burma Suka Berulah Kehadiran Tentara Kerajaan Maluku Atas Permintaan Kerajaan Kerajaan Di Indochina Menurut Menurut Wikipedia Di Pulau Saparua Sampai Pada Masa Penjejahan Belanda Ada Dua Kerajaan Yang Terkenal Yaitu Iha Dan Honimoa Atau Sirisori Islam Kedua Kerajaan Ini Adalah Kerajaan Islam Yang Cukup Berpengaruh Jika Dikaitkan Dengan Referensi Babe Yang Menyebut Saparua Pernah Memiliki Tentara Yang Tangguh Maka Berdasarkan Penelusuran KJP Tentang Saparua Rasa-rasanya Yang Paling Mendekati Tentang Hal Ini Adalah Kerajaan Iha Menurut Tulisan Rahman Lanuru Dalam Perang Iha Tahun 1632 Sampai 1652 Kerajaan Iha Disebut Juga Dengan Nama Lain Kerajaan Amaihal Kerajaan Tersebut Telah Memeluk Islam Sejak Abad 13 Masehi Atau Tahun 1200 Artinya Jauh Sebelum Kedatangan Bangsa Asing Terutama Portugis Iha Sudah Berdiri Sebagai Sebuah Kerajaan Islam Di Pulau Saparua Kerajaan Iha Sejak Dahulu Kala Dikenal Sebagai Kerajaan Pandai Besi Artinya Kerajaan Ini Mempunyai Keahlian Khusus Dalam Membuat Benda Benda Tajam Seperti Kapak Tombak Golok Pisau Dan Alat Senjata Lain Lain Yang Yang Dibuat Dari Besi Disamping Itu Kerajaan Ini Juga Terkenal Sebagai Kerajaan Yang Rakyatnya Hampir Sebagian Besar Pandai Membuat Emas Atau Pandai Emas Karena Kemahirannya Dalam Membuat Benda-benda Tajam Sehingga Dalam Perang Melawan Tentara Kolonial Mereka Sendiri Yang Membuat Alat-alat Perang Seperti Tombak Panah Perisai Parang Ketangguhan Kerajaan Iha Terbukti Dengan Adanya Perang Iha Pertama Saat Datangnya Bangsa Portugis Kemaluku Hingga Puncatnya Terjadi Pada Tahun 1570 Saat Itu Kerajaan Iha Di Pulau Saparua Terus Menentang Bangsa Portugis Raja Iha Dengan Rakyatnya Tidak Rela Dan Mereka Segera Menyusun Kekuatan Untuk Melawan Portugis Dalam Peperangan Itu Tampil Seorang Pejuang Yang Juga Adalah Seorang Imam Besar Dari Kerajaan Iha Yang Berjuang Mempertahankan Kerajaannya Itu Beliau Dikenal Dengan Nama Kapitan Ulupalu Pertempuran Dimulai Dari Ujung Utara Jashira Hatawano Dengan Tiada Henti-hentinya Banyak Orang Portugis Yang Gugur Demikian Juga Di Pihak Pasukan Iha Karena Banyaknya Darah Yang Mengalir Di Tempat Sungai Yang Ada Di Sekitar Situ Warnanya Menjadi Merah Sungai Itu Oleh Rakyatnya Disebut Air Potang Potang Yang Sebenarnya Air Potong Potong Karena Disitu Banyak Mayat Portugis Dibuang Peperangan Terhenti Setelah Kapitan Ulupalu Gugur Dalam Suatu Pertempuran Yang Sangat Dasyat Dan Melelahkan Ketika Bala Bantuan Terus Bertangan Untuk Membantu Pihak Portugis Dengan Pasukan Dan Senjata Yang Lebih Besar Para Rakyat Kerajaan Iha Yang Dipimpin Oleh Kapitan Ulupalu Telah Memperlihatkan Sikap Kepahlawanannya Tempat 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 Dimana Beliau Gugur Dinamakan Oleh Penduduk Penduduk Disana Dengan Istilah Hatu Imam Dan Untuk Mengenang Jasa Jasa Kepahlawanannya Ibu Kota Kerajaan Iha Dinamakan Ama Iha Ulupalu Sampai Tiba Saatnya Portugis Angkat Kaki Dari Malupang Kerajaan Iha Tak Berhasil Ditaklukan Oleh Portugis Kembali Ke referensi Babe Yang menyebutkan Ketangguhan Tentara Saparua Terhebat Di Asia Tenggara Apakah Yang dimaksud Tentara Tangguh Oleh Babe Adalah Iha Atau Tentara Tangguh Yang mana Tentaranya Terhebat Di Asia Tenggara Di Asia Tenggara Pada masa 1540 1550 Era yang Lagi kita cerita Oke Serdarunya kuat Amataram Kalau untuk urusan Perang Karena dia kan Kalau mataram Main darat Ini kan main laut Oh Ini pelabuhan Kampang-kampang Banyak Banyak Armadanya Oh hebat Punya Itu waktu Cina Belum ada Ape-apenya Cina Gak ada Apa-apenya Gak ada Apa-apenya Sama Sapa Rua Sama Sapa Rua Gak ada Apa-apenya Oh yang dibikin Kota Kacir Be Iya Jangan salah Itulah sedikit pembahasan Atau informasi Tentang Sapa Rua Dan stabilitas Asia Tenggara Abad ke-16 Masehi Lebih dan kurangnya Beta mohon maaf ya Dan semoga tayangan ini Bisa bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Namai